Halo semua, atas permintaan sahabat youtube yang minta resep bluder cake Hari ini aku bikin kue bluder cake Bluder cake adalah kue perpaduan antara roti dan cake Dia menggunakan bahan ragi sebagai bahan pengembangnya Untuk bluder kali ini aku bikin yang tanpa tape ya Oke, silahkan disimak resepnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Makasih Untuk bahan adonan rotinya, ini aku pakai tepung protein tinggi 350 gram Kemudian susu bubuk full cream 25 gram Kemudian ini ada gula pasir 25 gram 1 sendok teh garam Sekitar 4 gram Dan ragi Ini satu sachet Ada 7 gram ya Kalau di sini, kalau di Indonesia Biasanya 1 sachet 11 gram ya Kemudian ini 1 butir telur Dan susu Susu cairnya nanti aku hangatkan Kalau mau diganti santan Santannya jangan yang terlalu kental ya Santan encer aja Oke, langsung aja kita buat adonan rotinya ya Kita masukkan semua bahannya ke dalam bowl Kemudian kita campur ya Kita masukkan raginya Ini kalau kita pakai instant yeast yang sachet gini Raginya nggak perlu diaktifkan dulu Kalau sudah yakin Raginya masih baru ya Belum expire Jadi nggak perlu diaktifkan dulu Tapi kalau kita pakai ragi yang fresh Biasanya harus diaktifkan dulu Kemudian kita mixer biar rata ya Kalau sudah tercampur rata Bahan-bahan keringnya Kemudian kita masukkan susu Susunya sudah dihangatkan Tadi aku hangatin Masukkan 1 butir telur Ini adonannya Sudah dimixer selama kurang lebih 10 menit Adonannya sudah seperti ini ya Sudah seperti adonan roti Tapi dia memang lebih lembek ya Dibandingkan adonan roti Kemudian adonannya kita diamkan Supaya mengembang 2 kali lipat Sekitar 40 menit sampai 1 jam Tergantung suhu ruangan aja ya Kalau misalnya suhunya panas Bisa lebih cepat Kalau lagi winter seperti disini Bisa lebih lama Oke, kita tunggu sampai mengembang Nanti kita lanjutkan ke proses Membuat adonan cake-nya Bowlnya kita tutup dengan plastik wrap Atau dengan lap yang lembab Supaya nggak kering ya Kemudian kita diamkan Nah, untuk adonan cake-nya Kita pakai 3 butir telur Kemudian 150 gram gula pasir Menteganya kita pakai Cukup 175 gram aja Kemudian ada vanila pasta Atau vanili ekstrak Kemudian untuk toppingnya itu sesuai selera aja ya Mau pakai sukade Buah-buahan kering seperti ini Atau pakai kismis Atau mungkin pakai keju cheddar Boleh, apa aja boleh Jadi untuk isiannya Terserah aja Mau pakai coklat chip juga boleh Juga enak ya Oke, nanti Kalau adonan rotinya Udah mengembang Baru kita tambahkan Bahan-bahan adonan cake ini Nah, ini bisa dilihat Adonannya udah mengembang ya Udah didiamkan Ini sekitar 45 menit Oke, udah mengembang Seperti ini Seperti adonan roti Kemudian kita proses lagi Menjadi adonan cake Kita mixer lagi adonannya Kemudian kita tambahkan Adonan cake-nya ya Kita masukkan mentega Sedikit demi sedikit Menteganya harus dalam keadaan Suhu ruang ya Mentega lembek Masukkan gula pasirnya Nah kemudian kita tambahkan telur satu persatu kita bantu scraping dulu pinggir-pinggirnya ya supaya adonan yang tidak teraduk bisa ikut teraduk kalau pakai stand mixer memang harus kita bantu gini di scraping kalau tidak nanti tidak teraduk kita lanjutkan lagi tambahkan satu butir telur yang terakhir selamat menikmati sudah seperti ini kita tambahkan vanilanya ini aku pakai vanilla paste sekitar satu sendok teh kita aduk sudah cukup ya kita scrapping dulu yang belum rata kita ratakan masih banyak bentega yang belum rata kita mixer lagi sebentar untuk meratakan saja oke sebentar saja ya kalau sudah rata kita matikan nah untuk isinya ini aku pakai sukade atau buah kering ya buah-buahan kering kemudian ada keju parut dan ini ada kacang almond sedikit jadi isiannya sesuai selera saja ya kemudian supaya buah-buahan yang tidak basah aku mau tambah aku tambah terigu ini 25 gram terigu kita aduk kita aduk kita aduk ini ya kita aduk merata sudah seperti ini merata buah-buahannya almond dan kejunya tersalut terigu kemudian kita masukkan ke dalam adonannya ini adonannya seperti ini teksturnya jadi kental ya oke kemudian kita masukkan buah-buahan dan keju serta kacangnya ini aku sengaja pakai isiannya banyak kalau misalnya mau sedikit hanya mau separuh ini juga gak apa-apa oke kemudian langsung kita tuang ke loyang ya kita pakai loyang tulban bentuknya boleh apa aja kemudian kita lapisin mentega tipis-tipis dan ditaburin tepung terigu kemudian kita tuangkan adonannya satu adonan bisa dapat segini kurang lebih ini loyangnya aku pakai diameter 25 cm ya dapat satu gini kalau misalnya satu resep mau dijadikan yang kecil-kecil pakai loyang tulban kecil seperti ini 16 cm bisa dapat dua ya kemudian loyangnya kita tutup dan kita diamkan lagi hingga mengembang jadi ini resepnya aku pakai metode double fermentation dua kali dikembangkan seandainya hanya mau satu kali fermentasi cara metodenya agak berbeda nanti aku bikin resep berikutnya ya kalau mau satu kali fermentasi tapi aku suka resep yang ini karena wangi raginya itu lebih wangi deh kalau dengan cara double fermentasi ini oke kita tunggu sampai mengembang baru kita oven ya ini adonannya udah dikembangkan selama kurang lebih satu jaman ya kemudian siap kita oven ini nempel sedikit gak apa-apa ya tuh dia seperti adonan roti ya dalamnya dia berpori-pori seperti itu kemudian aku mau taburin keju atau topping lainnya sesuai selera aja oke siap kita oven ya nah ini cake-nya kita oven dengan suhu 170 derajat setelah kira-kira 20 menit kemudian bagian atas kuenya kita tutup dengan baking paper supaya tidak gosong kuenya kita tes tusuk kalau misalnya sudah kering berarti sudah mateng sudah tidak ada adonan yang menempel ya berarti sudah mateng ini kuenya udah di oven selama kurang lebih 45 menit lamanya meng oven tergantung oven masing-masing dan juga jenis loyang yang digunakan ya ini kebetulan loyang aku pakai loyang yang hemat energi jadi bisa 20% lebih cepat memanggangnya oke nanti kita tunggu dingin dulu baru kita keluarkan ya wow bagus ya hasilnya loyangnya juga bersih tidak ada yang nempel ini kalau banyak pori-pori seperti ini wajar ya karena kan adonannya dengan menggunakan pengemang ragi seperti roti jadi akan banyak pori-porinya bagus ya kuenya mau aja kita potong dulu tekstur kuenya seperti ini ya tuh dia lembut moist dan berpori-pori jadi seperti paduan antara tekstur roti dan tekstur cake rasanya gak terlalu manis dan ada aroma kayak aroma rotinya gitu aroma khas ragi enak deh jadi walaupun tanpa tape tapi kelihatannya seperti ada rasa tapenya karena ada rasa ragi ya fermentasi bisa dilihat ini tekstur kuenya ya buah-buahannya menyebar dengan rata di seluruh permukaan kue jadi gak tenggelam kemudian teksturnya perpaduan antara tekstur roti dan cake oke jadi dia gak padat seperti butter cake gitu tapi berpori-pori jadi kalau mau bikin bluder yang benar harus berpori-pori seperti ini ya jadi paduan antara tekstur roti dan cake oke semoga cocok dengan resepnya jangan lupa langsung dicoba ya makasih selamat menikmati selamat menikmati